kalau memutus dengan tokek tidak bisa kita bukan belum berbuat kita sudah berbuat mulai dari akhir tahun 2020 kemarin kita sudah berbuat dan sudah mengambil langkah-langkah operasi seperti pemantauan lokasi lapangan tentang gejala-gejala yang merujuk ke Jemberana itu mereka harus sidap kalau ada informasi langsung turun ke lapangan ternyata memang dari akhir 2020 kemarin memang ada terdapat hasil di lab satu-satunya kita memang sudah ada dua ekor atau tiga ekor mereka sudah saya tanya di media yang sudah dikatakan positif dari anggota Jemberana jadi untuk langkah-langkah ini pertama saya himbah sekali lagi untuk memperketat lalu lintas ternak dari luar dan keluar daerah yang pertama yang kedua apabila sudah ada gejala yang merujuk Jemberana di lapangan segera di karantinakan dipisahkan dari yang sehat dari yang sakit yang ketiga terus memberikan informasi kita bertentang kondisi karena itu kepada para medis kita ke dokter hewan dan menteri hewan karena kan bukan penyakit zoonosis jadi memang untuk kalau misalnya dagingnya dari sapi yang tanaman Jemberana itu dagingnya aman untuk dikonsumsi kalau masih aman tapi ada pengecualian organ-organ yang rusak itu tidak boleh dikonsumsi terutama bagian ya bagian lipah hati misalnya karena mungkin ada jeruan dan darah hadiah jeruan itu yang rusak memang enggak bisa dikonsumsi baiknya dibuang dan bubur itu bisa nular ke manusia juga Tidak karena Jemberana bukan zoonosis jadi aman untuk manusia terima kasih telah menonton!